Hai, welcome back with Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada tungguin kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Timnas Sepak Pula Indonesia akan menjelaskan lagu uji coba melawan Oman pada 29 Mei 2021 mendatang di Uni Emirat Arab. Kepastian itu hadir? Setelah fitur Sepak Pula, Oman memberikan konfirmasi tentang laga tersebut. Oman menjadi negara kedua yang sepakat untuk melakukan coba internasional bersama Timnas Indonesia yang rencananya akan bertelah ke Uni Emirat Arab pada 10 Mei nanti. Namun ternyata, Timnas Indonesia muda pernah berjumpa dengan Timnas Oman pada tahun 2014. Tim Nasional Indonesia U19 mampu memetik kemenangan pertama. Sebelah konektor timur tengah tahun 2014 lalu, tim bujutan di Syafi itu menang 2-1 atas Timnas Oman U19. Selama 45 menit pertama, kedua tim mampu tampil apik tiga seling berbalas serangan. Satu minum, skor masih 0-0. Di menit 62, Timnas U19 mendapat kendangan penalti akibat handball pemain belakang Oman U19 saat menghalau pergerakan Muflis Hadi. Muflatul Rahman pun sukses melakukan eksekusi. Timnas U19 pun umpul 1-0. Rafi Murdiano yang kala itu menjaga galang Timnas Indonesia berhasil tampil apik. Tim menjaga pertahanan Indonesia hingga menit 75. Timnas U19 akhirnya kembali umpul. Usai Dimas terhadap mampu nyunggu bola ribon di menit 89. Dia baru beberapa menit di atas lapangan. Usai mengatikan Muflis Hadi. Sebelumnya, sebatkan dan peluang penggawa Timnas Indonesia mudah masih membentur mistan. Di sisa pertandingan, tak ada lagi gol tambahan. Timnas U19 pun menang dengan skor akhir 2-1. Menempatkan dukungan dari sejumlah sporter Indonesia yang menyaksikan secara langsung wajah tersebut. Tim besutnya Shafri itu bermain penuh semangat. Seperti yang diketahui, Konfederasi Sepakwola Asia telah memilih Uni Emirat Arab sebagai lokasi industrialisasi lanjutan kualifikasi pihak dunia untuk group game. Tentunya, kita berharap Timnas Indonesia berhasil merayu sepositif lagi ketika melawan Oman. Hal itu, akan meningkatkan poin Indonesia dalam peringkat di FIFA. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa. Bye-bye.